Ini kan kita khususnya di platform atau medsos TikTok ini kan juga sebelumnya ada istilah gemoy yang cukup tinggi ya, di TikTok terutama. Bagaimana Bang Dedy melihat kampanye di TikTok ini kan cenderung baru dan ketika misalnya gemoy turun dan desa Anies masuk juga dan Anies juga melakukan live di TikTok, nah apakah bagaimana mungkin lingkungan TikTok ini bisa membawa seseorang mungkin juga dalam hal ini capres untuk bisa naik daun di kalangan muda Ya, saya mau mengutip ya, mau mengutip salah satu statement politisi apa namanya, politisi Singapura yang kemudian statement ini direproduksi ulang oleh Perdana Menterinya yang bicara soal reputasi dan karakter. Reputasi itu punya durasi jadi dia terbatas seseorang ketika dia membangun reputasinya dengan baik, misalnya sebagai kesatriaka atau dia sebagai sosok yang tegas dan segala macamnya, itu terbatas bisa saja dalam satu masa tiba-tiba dia tidak dianggap lagi sebagai tokoh yang yang tegas, tokoh yang berwibawa tapi karakter itu permanen, nah kaitan dengan tiktok termasuk juga dengan cara kampanye masing-masing kandidat kenapa kemudian ada pergeseran antara tren gemoy kemudian sekarang masuk tren abah online gitu ya atau abah hadis begitu ya ini karena hadis baswedan mempertahankan mempertahankan karakter bukan mempertahankan reputasi hadis baswedan itu meskipun dia masuk ke media sosial masuk ke ruang anak-anak muda itu tidak kemudian menghilangkan karakter anis baswedan sebagai intelek itulah kenapa kemudian dalam beberapa dialog yang saya juga beberapa kali ikuti untuk melihat apakah anis mengikuti tren media sosial ini dan kemudian mengubah karakternya sebagai tokoh yang serius begitu ya ternyata kan tidak justru anak-anak muda itu masuk dalam wilayah karakter anis itu yang mereka beradaptasi mereka mengajari bagaimana tren di media sosial tren di tiktok bagaimana bahasa-bahasa anak-anak muda itu anis mengikuti tapi bukan dalam hal kemudian mempertikan nah ini berbeda dengan gemol kenapa gemol itu kemudian tidak bisa bertahan lama karena gemol bukan karakter Prabowo Subianto tidak dikenal sebagai orang yang gemol karakter Prabowo Subianto adalah sosok yang memang yang yang dari sisi baiknya adalah pegas gitu ya dari sisi baiknya adalah berwibawa tapi sisi buruknya Prabowo secara karakteristik kan dinilai sebagai orang yang temperamen nah itu yang bertahan jadi ketika gemol itu dibangun reputasinya dia tidak akan bisa bertahan lama kalau yang karakter itu kemudian muncul di beberapa platform yang lainnya nah inilah yang kemudian kenapa gemol itu juga bisa dikalahkan oleh anis baswedan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.